Untuk mengantisipasi beredarnya daging kurban berpenyakit, petugas kesehatan hewan dinas peternakan pemerintah kebupaten Bondowoso, Jawa Timur melakukan sidak ke sejumlah titik tempat penyembelihan hewan kurban. Petugas memeriksa daging kurban terutama daging bagian jeruan seperti hati, limpa dan beberapa organ lainnya. Di tempat penyembelihan hewan kurban di Pondok Pesantren Al-Islah Bondowoso, petugas menemukan daging yang tidak layak konsumsi karena berpenyakit. Pada bagian hati ditemukan cacing dan pada bagian daging lainnya terlihat sudah mulai membusuk. Kondisi daging berpenyakit sangat membahayakan bagi kesehatan jika dikonsumsi masyarakat. Temuan daging berpenyakit ini disebabkan karena hewan kurban dalam kondisi tidak sehat. Hanya saja temuan daging berpenyakit masih belum signifikan, rata-rata hewan kurban yang disembeli dalam kondisi layak. Pemeriksaan daging kurban ini akan terus dilakukan hingga Senin hari ini. Sebanyak tiga tim kesehatan hewan disebar ke sejumlah lokasi penyembelihan hewan kurban.